Untuk menghadapi gerak invasi Jepang, pihak sekutu membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut ABDAKOM. Komando gabungan yang terdiri dari pasukan Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini bermarkas di Lembang Jawa Barat. General Heinter Porten diangkat sebagai Panglima ABDAKOM. Nah tujuannya tentu saja untuk menghambat dan mengalahkan Jepang walaupun dalam hitung-hitungan memang kondisinya sulit. Waktu itu mereka memiliki konsep Malay Barrier, bagaimana membangun pertahanan di utara Australia dari Pulau Timor ke Pulau Sunda Kecil, Jawa, Sumatera, Singapura, Malaya untuk membentuk masuknya Jepang. Karena Jepang pun waktu itu sudah terlanjur, sudah masuk ke Pulau Utama Filipina di Luson. Selamat menikmati.